Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita coba untuk membahas Untuk yang tugas pertamanya kemarin ya Jadi pertanyaan pertama Ini intinya saya ambil dari buku Andrews Erickson Intensive Artisans Jadi kalau misalkan ada yang ingin melihat File aslinya atau soal aslinya Terus penjelasannya juga ada disitu ya Jadi ini nomor 25 Nah kita punya persegi Durville ini Dari suatu board fairer Merupakan persegi yang terbesar Yang bisa masuk di dalam boardnya disini ya Jadi contohnya misalkan kita punya Ini kan 4 tambah 4 tambah 2 tambah 1 Ya kan tambah 1 kan Jadi yang terbesar disini adalah 2x2 Nah diminta untuk melihat ya Dari sisi bawah dan juga kanan Ya kan Untuk menunjukkan Nah dia sama dengan ini ya Jadi bisa dilihat nanti Yang side-nya ada sebanyak C Akan sama dengan ini ya Jadi bagaimana cara untuk melihatnya Jadi 25 ya tadi ya Nah ini Nah caranya ya kita lihat saja Di board Error yang terbentuk Dapat dilihat Sebagai berikut ya Jadi pertama kalau misalkan kita punya Ini ya N itu suatu Bilangan Bulat Ya n nya lebih ke positif ya Kalau lihat disini ya Jadi kita tidak perlu melihat yang Nolnya juga Jadi bisa di cek Kalau kita punya bentuk board Yang seperti ini tadi Berarti kan kita bisa pecah dia Nah misalkan disini Sudah ini ya Di disini misalkan dia ukurannya Ini J Ini J kan Terus yang bagian sini kita tidak tahu Terus yang bagian sini kita tidak tahu Tapi yang kita tahu adalah Dari panjangnya yang disini Nah bentuknya kan khusus ya Dari fireboard ya Jadi disini yang persegi Survei nya tadi ya Tadi bisa kita lihat Kalau Ini sisinya J ya Jadi ini misalkan J Ini J Jadi Kita punya Persegi Survei nya Sisinya adalah J Jadi bisa di cek Kita pecah ya Jadi ini bagian A nya Ini bagian B nya Ya kan Jadi bagian B nya ini apa Ya intinya adalah Partisi Yang Berapa Jadi paling banyak Ya kan Ada J Penjumlahnya Kenapa Karena bisa dilihat Ke bawahnya kan maksimal J Jadi itu beberapa informasi Yang bisa kita peroleh Dan yang bagian ini Adalah Partisi Yang Penjumlah terbesar Adalah J Kenapa? Karena bisa dilihat yang paling panjang Untuk yang mendatar Itu paling besar Adalah J Nah disini Kita bisa lihat Ya luas dari yang bagian A Atau Kan kita punya persegi kan Atau banyak persegi Kecil-kecilnya Maksudnya ya Jadi itu Nah Luas bagian A ini Kalau ditambahkan dengan Luas bagian B Ini ya Jadi perhatikan Bahwa Luas bagian A Tambah luas bagian B Ditambah ini kan Ukurannya J x J Berarti J x J Sama dengan N Nah kita akan cek Satu persatu kan Untuk kasus A dan B nya Jadi Kalau kita lihat disini Misalkan ya A nya misalkan Ukurannya sesuatu lah Ya kan Misalkan M Terus kita punya Berarti kan Luas A nya Luas B nya berapa Disitu Berarti kan kita punya N Dikurang Ya kan Kita punya M Dikurang C kuadrat ya Jadi jelas dari situ Nah Kita Lihat Kalau misalkan Jadi Kasus pertama Ketika M nya itu Se Besar mungkin kan Jadi bisa kita lihat Jadi di bagian sini Untuk bagian ininya Bisa dilihat dia Target nya itu kan Kita ingin Disini ya Jadi Banyaknya partisi dari M Dimana Part nya itu kurang Dari sama dengan J Jadi bisa dilihat disini Luas A nya Itu kan sama dengan Ya banyaknya partisi dari M Dimana Penjumlahnya Semuanya kurang dari Sama dengan J Jadi jelaskan dari situ Terus yang bagian kedua Bagaimana Jadi Luas yang bagian B nya Ada berapa ya Kotaan-kotaan Kecilnya itu Jadi bisa dilihat disini Nah perhatikan bahwa Yang bagian B nya ini N dikurang M Dikurang C kuadrat Yang artinya apa Jadi Ya nanti Jadi Banyaknya partisi Jadi ini kan Banyaknya ini ya Banyaknya kotaan ya Jadi Banyak kotaan ya Kan jadi Banyaknya partisi dari N dikurang C kuadrat Dikurang M Ya kan Jadi Target nya Semua part nya disitu Kurang dari Sama dengan Z Nah Tapi kan Kalau kita lihat Di Definisi nya Yang disini tadi ya Jadi yang dari Atas ini Berarti kan Kita bisa lihat Apa Jadi disini Adalah Jadi Paling banyak Tuh kan Jadi ini Paling Banyak Ada Banyak J penjumlah Berarti kan ini ya Jadi J penjumlah Terus Kalau kita Cek dengan Yang Relasi Konjugasi itu Jadi kalau Penjumlahnya Paling banyak J Dia akan Sama dengan Banyaknya partisi Dari N Dikurang J kuadrat Dikurang M Dimana apa Dimana adalah Penjumlahnya Dia kurang dari Sama dengan C Jadi Kalau kita dapat A nya sekian Ya nanti B nya yang Sekian ya Jadi Banyaknya ada Berapa Jadi yang satu Ada sekian Kemungkinan Yang satu Ada sekian Kemungkinan Jadi Menurut Kaedah Perkalian ya Karena kan Yang satu Dengan yang lain Kan tidak Saling Mau pengaruh Ya sebenarnya Hanya ukurannya Saja sama-sama M kan Disitu kan Jadi Karena Apa Luasnya disini ya Jadi Banyaknya yang Di bawahnya Yang di bawahnya Persibinya itu kan Sama-sama Hanya Dia Banyaknya M Yang bagian A nya Luasnya Dan Ya sudah Dia tidak mempengaruhi Bagaimana bentuk Dari yang Bagian yang B nya Yang disini ya Kita bisa lihat Benar-benar Ya tinggal kita Kalikan saja Jadi Kita peroleh Ini ya Jadi Banyaknya M Dimana disini Penjumlah Kurang dari sama Dengan J Tadi Dikali dengan Ini Ini ya Banyak Ya Partisi Yang mungkin Ketika kita punya Persegi Turvenya disini Adalah J Kali J Disitu Jadi disini P dari P dari M Dikurang J Kuadrat Kurang M Atau Disini apa Ya benar kan Dimana Penjumlahnya Dia kurang dari Sama dengan J Jadi Kita peroleh Bagaimana Nah Kita punya M nya ini kan Gerak ya Sebenarnya Jadi Bisa jadi Ya Yang di bawahnya Satu saja Atau dua Atau tiga Dan seterusnya Atau mungkin Yang bawah bagian A nya ini Kosong Kan juga mungkin Maka dari itu Semua Kemungkinannya Ya kalau kita Lihat disitu ya Jadi kita gerak M nya dari 0 Sampai N Dikurang J Kuadrat Kenapa bisa Sampai N Dikurang J Kuadrat Karena ya Paling mentoknya kan Disitu ya Jadi paling Gedenya kan Kita punya disini M Ini penjumlah Kurang dari Sama dengan J Dikali Disini P Dika P dari N Dikurang Dikurang Kurang M Ini Penjumlahnya Kurang dari Sama dengan J Dia akan sama Dengan Semuanya kan Semuanya itu Apa Ya berarti Yang sisinya Ini ya Jadi sisi kiri kita Jadi partisi dari N Dimana Persegi Survei nya Dia Sisinya Sama dengan J Karena alasannya itu tadi Jadi N nya bisa bergerak Dari 0 Sampai Mentoknya adalah N dikurang J Kuadrat kan Makanya Kalau kita Ya Lihat ya Banyak kemungkinannya Karena yang dihitungkan Sama ya Maka dari itu kita dapat Identitas seperti Ini Itu untuk yang Nomor 1 Nah untuk yang Maksud saya Nomor 25 ya Jadi Kita lanjut Nomor 34 Jadi kita punya Bilangan Katalan ya Jadi kita punya Relasi rekurensinya Seperti ini Jadi Banyak sekali ya Representasi dari Bilangan Katalan itu Jadi contohnya ya Kalau misalkan Kita punya Tumpukan buah Itu kan nanti Kebawah-kebawahnya kan Juga mengikuti Bilangan Katalan Dan lain-lain lah Bisa search di internet sendiri Tapi disini Kita coba Menghubungkan Dengan teori partisi Jadi bisa kita lihat Untuk bagian ini Jadi Mungkin Videonya Saya pecah jadi 2 Supaya lebih mudah ya Nanti ya Untuk Melihatnya Jadi 2 nomor 2 nomor 2 nomor terakhir Nanti akan saya Bahas di video terpisah Jadi disini Kita punya Apa Yang diminta Untuk menunjukkan Adalah Banyaknya Ferrar board Board Ferrar ya Yang bisa dimasukkan Di dalam Staircase nya Jadi Ini Kotaannya disini ya Nah Tingginya M Jadi akan Mengikuti Rekursi yang sama Dengan yang Bilangan keatalan itu Dan Kita Yang mempertimbangkan Lowest point nya Jadi bagian sininya Nanti juga Ya kita hitung lah Jadi Bisa dicek disitu Bagaimana caranya Nah Jadi Misalkan ini ya Misalkan tinggi 1 Jadi kita punya Jadi kita bagi Berapa Kasus ya Disitu ya Kita punya Disini Jadi Ini kita Definisikan ya Ini ya Misalkan U Didefinisikan Ui Itu Ini Banyaknya Apa Banyaknya Yang akan kita cari Ya kan U Banyaknya Yang Ini tadilah Banyaknya Ferrar board nya Tadi Yang bisa Dimasukkan ya Banyaknya Ya Ferrar board Yang bisa Dimasukkan Dalam Staircase Anak tangga ya Jadi disini Yang tinggi M Banyaknya Board Atau Papan ferrar Ferrar Yang Dapat Dimasukkan Jadi Pertama Kita coba Cari U1 ya U1 Sama dengan Berapa kan Jadi Kalau Tingginya 1 kan Berarti kita Cuma punya Seperti ini Ya gak Jadi Tingginya 1 Kita punya Seperti ini Dan Ini dihitung ya Dari Ini ya Tadi ya Jadi Bisa kita Lihat U1 ini Sama dengan 1 Karena Ya sekali lagi kan Dari ketentuannya Tadi kan Yang paling bawah Itu dihitung Terus yang kedua Kita punya U2 nya Berapa kan Jadi Kalau misalkan Kita punya Tingginya 2 Disini Jadi Bisa kita Cek Bahwa Kemungkinannya Ada Apa saja Bisa yang Bentuknya ini Tadi Bisa yang Kota Yang dimasukkan Disini kan Ini kan Kota Jadi Kalau kita Lihat Dari Bentuknya Jadi U2 nya Ini Kita Definisikan Dulu Definisikan U0 nya Sama dengan 1 ya Supaya Lebih mudah Jadi Seperti Biasa Kita Seperti Dikombinasi Kan Juga Sama Seperti Itu Terus U2 nya Berarti Ini dapat Dari mana Ini dapat Dari U0 Kali U1 Ditambah U1 Kali U0 Yaitu 1 Kali 1 Tambah 1 Kali 1 Yaitu 2 Terus Yang ketiga Misalkan U3 nya Kita mau cari Berapa Berarti kan Bentuknya Seperti ini Terus Kita punya Gini Kita punya Gini Jadi Kemungkinannya Yang bawah Itu Tadi Terus Kita punya Seperti ini Satu Terus Kita punya Bentuk Seperti ini Jadi Bisa Dilihat Bentuknya Itu Sebagian Ada yang Kita Peroleh Dari atas Terus Kita Tambahkan Kanan Tambahkan Bawah Terus Ada juga Bentuk Yang baru Tambahkan Kanan Dan Juga Sekaligus Yang Bawah Jadi Ada Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Ini Lima Kemungkinan Jadi U3 Jatuhnya Jadi Lima Kenapa Bisa Dicek Di situ Jadi Terdapat Lima Board Error Bisa Dilihat Lima Ini Berarti Dia Sama Saja Jadi U0 Kali U2 Nah Ini Coba Direnungkan Kenapa Jadi U0 Kali U2 Nah Ini Tambah U2 Kali U0 Ini Jadi Kalau Kita Lihat Yang bagian U1 Kali U1 Itu kan Nanti Jadi Yang bagian Sini Terus U0 Kali 2 U2 Kali U0 Itu kan Jadi 2 Ini Berarti Apakah Cocok Iya Benar Jadi Kita Bisa Lihat Ini 1 Kali 2 Tambah 1 Kali 1 Ditambah 2 Kali 1 Sama Dengan 5 Jadi Bisa Kita Lihat Di Sini Yang Bagian Ini Itu kan Dapat Kita Punya U1 U1 Bentuknya Seperti Itu Jadi Kenapanya Nanti Bisa Dicek Sendiri Kok Bisa Ini Itu Merepresentasikan Yang Mana Jadi Bisa Dilihat Disitu Intinya Kan Ini Kita Ada Satu Bagian Yang Nyentuh Pinggirnya Terus Ada Yang Tidak Jadi Yang Nyentuh Pinggirnya Itu Nanti Jadi Yang Belakang Itu Tadilah Agak Sulit Untuk Menjelaskan Jadi Ya Coba Di Inilah Coba Dipahami Dan Sama Seperti Yang Tadi Jadi Kita Pecah Ini kan Sudah ada Cluenya Jadi Kita Pecah Disini P Nah Disini Kita Lihat Disini Oke Jadi Kita Pecah Dia Untuk Buka Kita Pecah Dia Jadi Beberapa Bagian Jadi Kita Tidak Tau Disini Disini Ada P Tadi Terus Kita Tau Ini Bentuknya Gimana Yang Pasti Ini Ada Sisaan Sedikit Ini Juga Ada Sisaan Satu Disini Jadi Bisa Kita Lihat Disitu Dan Sama Seperti Tadi Misalkan Ini Bagian A Ini Bagian B Terus Disini Kita Punya Persegi Panjang Disitu Ya Kalau Kita Punya Disini Panjang P Berarti Kan Kita Punya Kalau Disini Tingginya K Berarti Kan Disini K Dikurang P Bagian Sini Dan Kita Bisa Buat Apa Ini Jadi Bisa Kita Lihat Dia Sebagai Nah P P Itu Yang Selowest Point Jadi Dibentuk Ini Persegi Lowest Kan Berarti Terkecil Persegi Panjang Yang Minimal Disitu Jadi Bentuknya Itu Tergantung Kalau Misalkan Dia Kebawahnya Agak Banyak Berarti Bisa Tergantung Bagian Sisi Sininya Jadi P Kita Ambil Yang Minimal Jadi P Yang Minimal Jadi Dengan Nah Ini Persegi Panjang Dengan P Minimal Jadi Disitu Nah Kita Lihat Kita Punya P Ini Tentu Dia Kurang Dari Ini K Dikurang Satu Dan Dia Jelas Lebih dari Sama Dengan Satu Nah A Ini Yang Di Bawahnya Persegi Panjang Ini Terus Yang B Itu Yang Di Sisi Kanannya Nah Kita Hitung Berarti Banyak Ya kan Cara Untuk Mengisi Bagian A Jadi Banyak Caranya Ada Berapa Berarti Kan Kita Punya Disini Tingginya K Dikurang P Berarti Disini U K Dikurang P Cara Kita Induksi Disini Jadi Dengan Induksi Matematika Jadi Kita Asumsikan Banyaknya Yang Sebelumnya Itu Sudah Bisa Kita Pakai Relasi Rekurensinya Jadi Ini Meskipun Ya Tidak Terlalu Kepakai Induksi Matematikanya Ini kan Hanya Ke Definisi Saja Dan Untuk Mengisi Ini Banyak Cara Untuk Mengisi B Berarti Ada Berapa Karena Yang Jadi Masalah Disini Adalah Ini kan P nya Itu Yang Paling tipis Jadi Kalau Kita Lihat Disini Nah Kita Punya Ini Ya Sama Seperti Tadi Jadi Kita Kurangkan Satu Karena Ada Satu Yang Bisa Disini Jadi Berarti Kan Ini Intinya Adalah Tidak Ada Bagian Yang Di B Ini Yang Menyentuh Tangganya Karena Kita Lihat Analoginya Sama Seperti Itu Tadi Makanya Dia Sebanyak U Dikurang P Dikurang Satu Cara Nah Bagaimana Kalau Misalkan Ya Dia Tidak Ada Hubungannya Dengan Itu Dan Ya Misalkan Posisinya Ini Jadi Misalkan Dia Bentuknya Seperti Ini Terus Ini Yang Bagian Ini Tadi Kita Gak Tahu Bentuknya Gimana Terus Ternyata Yang Kita Ini Jadi Yang Tidak Jadi Kasus Ketiga Kalau Misalkan Ini Kita Punya Dan Kita Punya Tidak Ada Bersegi Panjang Ya Kan Pada Partisi Yang Oh Dibuat Jadi Tidak 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 Yang Menyentuh Bagian Ujungnya Banyaknya Ada Sebanyak Berapa Sebanyak U K Dikurang Satu Kenapa Karena Kita Lihat Disini Panjangnya K K Tadi Dan Ini Karena Dia Tidak Nyentuh Berarti Kita Lihat Di Kasus Yang Sebelumnya Jadi Total Ada Berapa Total Ada Yang Kombinasi Dua Ini Kita Kalikan Jadi Kita Punya Sampai Dari Satu Sampai K Dikurang Satu UK Dikurang P Dikali UP Dikurang Satu Ini Ditambahkan Dengan Yang Terakhir Ini UK Dikurang Satu Nah Nanti Tinggal Pakai Ini Jadi Kita Punyakan Tadi U Nol Sama Dengan Satu Terus Kita Masukkan Disini Jadi Nanti Kita Peroleh Relasi Rekurensinya Dia akan Jadi UK Dikurang Satu U Nol Ditambah UK Dikurang Dua U Satu Dan Seterusnya Sampai U Nol UK Kurang Satu Jadi Ini Relasi Rekurensinya Sama Seperti Yang Dibilangkan Katalannya Jadi Mungkin Itu Dulu Supaya Lebih Jelas Karena Yang Bagian Dua Terakhir Itu Tidak Sesederhana Yang Dibayangkan Dibayangkan Jadi Ya Supaya Lebih fokus Aja Jadi Kita Pecah Jadi Dua Mungkin Itu Dulu Untuk Yang Video Ini Semoga Dapat Dipahami Dengan Baik Jadi Pada Dasarnya Ini Sebenarnya Gini Kalau Kesulitan Itu Enak Kalau Di Kasus Kasus Seperti Ini Jadi Salah Satu Caranya Adalah Kita Bisa Menggunakan Kasus Kasus Yang Kecil Dulu Jadi Misalkan Seperti Yang Di Bagian Ini Tadi Nah Misalkan 25 Kalau Misalkan Bingung Ya Sudah Misalkan Kalau Misalkan Square Itu 2x2 Coba Dili Saja Kemungkinannya Ada Berapa Saja Kan Juga Bisa Nanti Dari Situ Dapet Ide Ide Itu Yang Kita Coba Generalkan Setelah Itu Yang Bagian Bawah Kan Juga Sama Jadi Kalau Misalkan M Kita Ambil 2 Atau Ambil 3 Nanti Bentuknya Seperti Apa Jadi Salah Satu Langkah Kalau Misalkan Bingung Kita Bisa Gerak Dari Angka Yang Kecil Terlebih Dahulu Supaya Bisa Tahu Yang Terjadi Itu Seperti Apa Nanti General Bisa Punya Ide Dari Situ Itu Salah Satu Tips Kalau Misalkan Kesulitan Di Identitas Identitas Seperti Ini Karena Yang Kita Libatkan Biasanya N N Itu Bilangan Asli Jadi Kita Masukkan Saja Supaya Dapat Ide Minimal Jadi Mungkin Itu Saja Untuk Video Kali Ini Semoga Dapat Dipahami Dan Kalau Misalkan Ada Bagian Yang Masih Bingung Bisa Ditanyakan Mungkin Sekian Saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh